Pemirsa berikutnya, kita juga masih terkait dengan informasi kasus suap di Sukamiskin. Ini jejak peranan artis Indek Ghosairawati dalam kasus suap untuk ex-Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein mulai terkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi Menduga Indek terlibat dalam pembeliat mobil untuk menyuap ex-Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami keterlibatan artis Indek Ghosairawati dalam kasus suap untuk ex-Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein. Indek geduga disuruh suaminya terpidangnya kasus suap satelit bakam Lalfah Midar Mawansyah membeli mobil untuk menyuap Wahid. KPK sendiri tengah menyelidiki seberapa dalam keterlibatan Indek Ghosairawati dalam pembelian mobil suap untuk Wahid. Pendalaman peran Indek sendiri akan dilakukan saat memanggilang. Kepala Mirahumas KPK Fabridian Syah mengatakan hingga saat ini Indek masih berstatus sebagai saksi. Ya itu nanti tentu akan kami dalami ya bagaimana peran dari istri tersangka FD tersebut. Termasuk terkait dengan proses pembelian mobil yang kemudian menjadi barang bukti dalam kasus suap ini. Nanti akan kami dalami lebih lanjut. Sebelumnya KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian fasilitas tambahan di sel Lapa Sukamiskin. Tersangka yang diduga sebagai penerima adalah ke Lapa Sukamiskin Wahid Hussein dan stafnya Henry Saputra. Sementara itu yang diduga sebagai pemberi suap adalah narapidana korupsi yang juga suami Inekel, Fahmi Darmawansyah dan Nabi Khusus Pidana Umum Andri Rahmat. KPK menduga Fahmi memberi suap dua unit mobil dan uang kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas tambahan di Lapa Sukamiskin. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan.